Halo, nama saya Ardy, dan kita akan menentukan masalah 4.11 dari Sadikubuk. Jadi pertanyaannya adalah menggunakan prinsip super posisi untuk menemukan I0 dan V0 di sirkuit yang berikut ini. Oke, kita minta untuk menggunakan super posisi, jadi mari kita menunjukkan apa yang akan kita lakukan di sini. Oke, jadi kita akan memiliki hal pertama yang harus kita lakukan adalah menggunakan prinsip 6 Ohm. Dan kemudian yang kedua, kita akan menggunakan prinsip 30 Volt voltage. Jadi mari kita lakukan itu, menggunakan prinsip 30 Volt voltage. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan adalah menggunakan prinsip. Oke, dan prinsip. Oke, dan apa maksudnya menggunakan prinsip? Jika kita memiliki sirkuit tersebut, kita menggunakan prinsip dengan prinsip. Dan kemudian untuk prinsip, kita menggunakan prinsip dengan prinsip. Oke. Oke, sekarang mari kita lakukan langkah pertama di sini, yang adalah menggunakan prinsip 6 Ampere current. Oke, sekarang mari kita menemukan prinsip. Sekarang kita menggunakan prinsip. Jadi saya tidak perlu menunjukkan. Dan kita akan memiliki 40 Ohm. Dan kemudian kita akan memiliki 10 Ohm. Itu adalah spes kita. Dan kita akan memiliki pinsip. Dan kita akan memiliki pinsip on residip. Dan kita akan memiliki pinsip atas tersebut. して documentary khas. Dan kita akan memiliki Katrina tersebut. Pinsipkan pada Pinsip kini. Ini memiliki 5 Ohm. Ini adalah sumber 30 volt, dan disini kita akan memiliki I0 adalah kubah ini yang bergerak di luar 10 ohm resistor dan V0 adalah kubah di luar 10 ohm resistor, jadi ini adalah V0 dan ini adalah I0 tapi kita bergerak dengan kubah yang berbeda, jadi saya akan menyebutkan ini V0 dan I0 oke, jadi sekarang tujuan kita adalah untuk menyebutkan V0 dan I0 jadi mari kita markah ini sebagai tujuan nomor 1, dan tujuan kita adalah mencari V0 dan I0 oke, sekarang saya ingin melakukan KCL disini, karena kita hanya memiliki 1 kubah, jadi kita akan memiliki 1 kubah, bukan? jadi saya akan mencari kubah ini sebagai kubah kita, jadi kubah di sini akan menjadi 0 dan kemudian kita memiliki kubah 30 volt ini, tetapi polaritas yang positif adalah di bawah jadi ini harus menjadi 30 volt lebih kurang dari kubah, jadi kubah di sini akan menjadi minus 30 oke, dan kemudian disini saya akan menyebutkan kubah ini sebagai kubah A, dan saya akan menyebutkan arah kubah, I0 akan menyebutkan kubah di sini jadi saya akan menyebutkan kubah ini, jadi saya akan menyebutkan kubah di sini, jadi saya akan menyebutkan kubah ini sebagai kubah, karena ini menjadi kubah, bukan? oke, sekarang mari kita melakukan KCL at node A KCL at node A apa yang bisa kita dapatkan dari sini KCL mengatakan bahwa kubah yang masuk, menjadi kubah yang keluar, dan kubah yang hanya ada kubah, oh, ada 2 kubah yang masuk, yang ini dan yang ini untuk kubah ini, saya akan memiliki I0, jadi I0 akan menyebutkan dari kubah sampai VA, bukan? jadi saya akan menyebutkan kubah ini, jadi saya akan menyebutkan kubah ini dan kubah ini, dan ada 2 kubah yang dihubungkan di seri, jadi kita bisa menyebutkan kubah ini, yang adalah 40 plus 10, jadi saya akan menyebutkan 40 plus 10 dan kubah yang lain yang dihubungkan adalah kubah ini, yang adalah I0', I0', dan kubah ini akan menyebutkan kubah ini, dan itu akan menjadi VA, minus 30, kan? minus 30, dibandingkan oleh 20 ok, sekarang, mungkin kita bisa menyebutkan kubah ini, jadi saya akan memiliki minus VA, over 60, plus 4 ok, sekarang saya akan memiliki 4 I0', dan apa yang I0', I0' adalah di sini, yang sama dengan kubah ini, kan? jadi saya akan memiliki minus V A over 50, dan itu akan menjadi V A plus 30 divided by 20, oke jadi sekarang saya akan mendapatkan, mungkin kita bisa sum ini, jadi saya akan memiliki 5 multiplied by minus V A divided by 50, dan itu akan menjadi V A plus 30 divided by 20, oke, ini bisa menjadi 10 jadi kita akan memiliki minus V A, minus V A divided by 10, dan itu akan menjadi V A plus 30 divided by 20, sekarang kita bisa multiply both sides by 20, jadi kita akan mendapatkan, di sebelah kanan saya akan memiliki minus 2 V A, dan di sebelah kanan saya akan memiliki V A plus 30 kita bisa menggerikan ini ke sebelah kanan dan ini ke sebelah kanan, jadi saya akan memiliki minus 30 divided by 3 V A minus 10 V A, tapi ini bukan yang kita cari, kita cari I 0 dan V 0 V, oke, mungkin saya butuhkan slide baru di sini, oke, kita punya V A minus 10 V A, apa yang bisa kita lakukan dari sini? oke, V A is equal to minus 10 V A, alright, and from here we, I think we can find out this I 0 prime, right? because I 0 prime is minus V A divided by 60, so I 0 prime is minus V A divided by 60, right? is that correct? yeah, okay, so I 0 prime will be minus minus 10 that will be 10 divided by 50, so we will get I 0 prime will be 0.2 ampere, so this is the value that we need for I 0 prime, but we need to find out one more value which is V 0, here V 0 prime, and V 0 prime can be easily calculated using ohms law, right? V 0 prime is just I 0 prime multiplied by the resistance here which is 10, right? so we will get V 0 prime is equal to 0.2 multiplied by 10, and that means that V 0 prime is 2 form, right? so we get I 0 prime and V 0 prime, okay, now what can we do from here? okay, now we need to turn off that 30 volt voltage source, maybe I will need to copy the circuit and paste it into your slide okay, now let's turn off that 30 volt voltage source, and let's name this as smooth step number 2, okay, so we still have this current source, so we will have 6 ampere here, and then here we still have that 40 ohm AC store, And then I will still have that 40 ohm AC store, and then I will still have the 10 ohms AC store, then okay I will still have the dependent current source, which is 4I0, and turning off this 30 volt voltage source which is replacing it with short circuit right so i will have the 24 20 ohm i mean and then replace this by short circuit okay and let's write down the current which is here this is i0 and this node here and here between that node is V0 and because we are dealing with the second circuit i will name this i0 double prime and this as V0 okay so what can we do from here what i think we need to do kcl at two nodes right here and here let's name this node what P and Q so we got different names from previous circuit okay let's do kcl at node P maybe and this is i0 double prime do not forget okay let's assume the direction of the current so i will assume this is going right going down that is going right this is going up and that is going to the right okay now let's do kcl at node P and kcl said that the sum of the current that goes in is equal to the sum of the current that goes out and the current that goes in is this one which is 6 and then the current that goes out is this one and that one so i will have 6 plus maybe i will i should write it here let's move this 6 there and i will have 6 plus Vp minus this node here which is i assume this is S over ground Vp minus 0 divided by 40 right and that will equal to the current that goes out which is Vp minus Vq divided by 10 okay now let's simplify this one okay now let's simplify this one maybe multiply this by 40 so i will have 240 plus this one will be Vp and on the right hand set i will have 4 Vp minus Vq okay and we can move this to the left hand side to the left hand side to the right hand side i mean so i will have 3 Vp minus Vq will equal to 240 yeah let's save this as equation number one and we need to do one more kcl maybe add node q again let's rewrite the kcl so i will have the sum of the current that goes in is equal to the sum of the current that goes out okay okay now the current that goes in is only this one not only this one this one and that one right and this one will be Vp minus Vq Vp minus Vq divided by 10 and then plus 4 I0 double prime 4 but I0 double prime is here so i can just write Vp minus 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 VQ divided by 10 and that will equal to VQ over 20 right and I can change this this is cancelled into 2 and then what we can make this as what maybe we can multiply both sides by 20 right yeah so I will have 10VP minus 10VQ is equal to VQ so we will have what 10VP minus 11VQ that will equal to 0 okay let's save this as equation number two okay so now I have two equation with two variables so we should able to solve that right so I will have this I will have this equation here and this equation here okay let's copy that okay now I want to use elimination so what can we do from here oh maybe we can just what multiply this by 11 maybe yeah and this one by one that is the simplest way I think so I will have 33VP minus 11VQ and that will equal to two six four zero right hopefully I did not make calculation mistakes and so I will have 10VP minus 11VQ that will equal to 0 we can just subtract this so this term VQ will cancel out and this term will be 23VP is equal to 264 yeah that is not a nice number so we'll have VP is equal to let's do that here 264 that will be 114.78 okay 114.78 and from here we can plug this into the original equation so we will have 3 multiplied by 150 and 78 minus VQ is equal to 240 and that means that VQ is equal to 3 multiplied by that one minus 240 and that means that we need you to use calculator again we will have 3 multiplied by 100 and 4 and that means that we need you to use calculator again we will have 3 multiplied by 100 and 4 so the unit here is 4 and here is 4 but we are not looking for VP and VQ but I zero double prime and T zero double prime right yeah I mean this one I zero double prime and T zero double prime right but V zero double prime is the difference between VP and VQ so let's do that so I will have V zero double prime which is the difference between VP and VQ and that means that we will have what 140 point 140 point minus 104 point 44 10 point 44 10 point 44 10 point so this is for V zero double prime and then for I zero double prime we can just we can just use ohm's law so we'll have V zero double prime divided by V0 double prime divided by V0 prime divided by V0 prime right I will have I zero double prime is just V0 double prime divided by the resistance between them which is 10 so I'll have 10 point 0.44 divided by 10, which is 1.044 ampere. Oke, kita sekarang punya V0 double prime, dan I0 double prime. Tapi pertanyaan original adalah meminta I0 dan V0. Kita bisa menambahkan mereka. Jadi dari sini, kita punya I0' dan V0'. Dari sini, kita punya V0 double prime dan I0 double prime. Jadi, kita hanya perlu menambahkan mereka. Yang mana adalah V0 equal to V0' plus V0 double prime. Dan I0 akan menjadi I0' plus I0 double prime. Oke, sekarang V0'. Apa yang V0'? Itu adalah V0' setiap I0' tambahkan. Dan I0' cioè 0.2'. Oke, gue akan menjadi V0 dan 0.2' Satu dan 0.2' Satu dan 0.2' Dan kemudian plus. Plus. Ini adalah 20.44. 20.44. Dan ini akan menjadi 29.44. dan disini kita akan memiliki 12.44 dan disini kita akan memiliki 1.244 dan unit ini adalah 4 dan ini adalah Ampere jadi kita punya V0 disini adalah nilai ini dan I0 adalah nilai ini so if you found any mistakes please let me know and I think that's all see you in the next video bye bye bye